selamat malam teman teman terima kasih telah mampil ke channel saya pada hari ini saya akan tunjukkan bagaimana caranya menginstall atau memasang cutting network monitoring bagi kalian pasti tau lah yang kerja di sebagai admin network administrator di bidang IT pasti tau apa itu kakti ya kakti itu berfungsi sebagai network monitoring jadi berfungsi memudahkan pekerjaan kalian dalam memotoring jaringan komputer tempat kalian bekerja ya saat ini saya menggunakan saya akan menggunakan virtual box ya dan saya akan menggunakan servernya saya akan menggunakan Ubuntu server Ubuntu server 16 ya oke saya akan mulai saja nah untuk virtual machine ya saya akan menggunakan virtual box kita akan download dulu virtual box nya jadi video ini saya akan buat sedetail mungkin ya teman teman ya bagi kalian yang bagi yang belum tau cara menginstall virtual box menginstall Ubuntu server atau menginstall kakti saya akan silakan secara tahap demi tahapnya nah kita telah kita install dulu virtual box nya kita download nah saya sudah download virtual box nya nah saya sudah download virtual box nya sekarang kita tinggal kita install aja tunggu bentar teman teman ya oke kita install virtual box nya klik naik kita klik next klik next lagi klik next lagi kita tunggu aja biar selesai instalasinya Nah kita sudah masuk virtualbox sudah terinstall kita tinggal buat new untuk membuat virtual mesin yang baru nah virtual mesin kita ini saya akan kasih nama kakti kita pilih kita pilih linux kita pilih selanjutnya itu kita pilih ke Ubuntu server ya 60 Ubuntu server nah disini ini rapnya saya akan gunakan 2GB saya set 2GB saja nah sekarang kita set virtual harddisk nya VDI virtual harddisk nya saya set kita naik 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 aja nah virtual disk nya saya cukup saya gunakan 15GB teman-temannya cukup saya gunakan 15GB saja nah sekarang kita konfigurasi dulu virtual box kita virtual misalnya kita konfigurasi dulu kita pilih network interface nya kita pilih ke bridge nah selanjutnya kita install kita pilih lokasi tempat penyimpanan file Ubuntu server kita ya installernya kita pilih nah kita bisa pilih untuk instalasi Ubuntu server kita lokasinya apa namanya program installernya ya kita pilih untuk bootnya servernya oke kita oke kalau sudah oke kita klik oke nah disini terlihat kalau Ubuntu server kita akan masuk ke menu instalasi Ubuntu server setelah virtual bug nya kita restart kita tinggal ikuti saja cara kita ikuti saja instalasinya ya cara install Ubuntu server saya rasa kalian sudah kalian tahu ya yang ngerti jadi gampang lah itu enggak enggak susah ketika next-next saja ya kita kita ikuti saja nah ini di video ini akan saya ada beberapa bagian saya skip biar untuk mempercepat ya kalau kita kalau kita secara full makanya sekitar satu jaman baru selesai video ini tapi saya ini saya skip aja saya loncat loncatin biar agak terlalu lama ya saya loncat-lotin ke bagian yang penting-penting saja biar kalian paham oke oke sekarang kita install kita tinggal apa namanya kita tinggal instalasi komputer servernya dulu sebagai server kita oh ya teman-teman saya minta maaf kalau misalnya video ini masih banyak kekurangan dan kurang jelas silahkan kalian tinggal tinggalkan komen di kolom komen YouTube saya ya nanti saya akan coba jawab sebisa mungkin ya teman-teman ya nah cara instalasinya saya ambil dulu instalasi kartinya di sambil di network storage saya ini langkah-langkah instalasi kartinya teman-teman ya setelah pertama kita haruslah install server dulu terus RnD kedua RnD tools dulu ya nah oke kita lanjut lagi nah di Ubuntu server ini agar kita gampang untuk apa namanya untuk memanage ya kita gunakan putih ya jadi harus aktifkan dulu SSH nya ya jadi harus aktifkan dulu SSH nya ya nah kita aktifkan SSH nya kalian jangan lupa pilih SSH SSH nya kalian aktifkan kita lanjut lagi instalasinya ya tunggu bentar teman-teman nanti ini saya skip dulu saya akan percepat ke bagian akhir oh ya bagi kalian udah paham kalian udah paham cara instalasi virtualbox instalasi Ubuntu server silahkan kalian langsung loncat ke kalian bisa langsung loncat ke bagian belakang ya cara instalasi kartinya tapi bagi kalian yang belum tahu atau masih pemula belum paham masih belajar ya silahkan ikuti dari awal ya biar jelas oke ya teman-teman agak terlalu lama ini jadi harus bisa potong aja di bagian ini tapi ya karena udah terlanjur gak apa-apa lah biarin aja oke instalasi server sudah selesai virtualbook akan otomatis restart teman-teman nah sekarang kita udah masuk ke kita akan masuk ke Ubuntu server kita ya untuk pertama kali kita masukkan password kita masukkan password untuk login nah untuk biar gampang monitoringnya saya gunakan putih teman-teman ya putih ini untuk 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 konsolnya untuk konsol untuk 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 meremote virtual machine kita biar gampang ya biar enak tampilannya kita bisa gunakan putih saja nah kita masuk ke oke ini masih di virtualbox sekarang ini masih di virtualbox kita lihat IP kita berapa IP yang kita dapatkan dari dhcp server dari dari router kita ini 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 yang ini ini kalau ini yang ini Ayo kita lanjut lagi Oke Kita buka bukti lagi Kita masukkan IP nya Api server kita 19168.0.162 Nah setelah kita masuk Sekarang kita masuk ke Server Untuk kita Tempat dimana akan kita install Kakti server Kakti network monitoring kita akan install disini Lalu saya coba tes ping Internet nya tidak bisa koneksi internet Karena Belum saya buka koleksi internet nya Dari router mikrotik saya Jadi server Server Ubuntu saya ini belum bisa koneksi internet Saya akan skip Saya akan skip Proses di mikrotiknya Sekarang ini sudah saya Sudah saya buka koneksi internet Dari mikrotik Jadi Harusnya sudah bisa Akses internet Ubuntu server sudah bisa akses internet Kenapa Oh iya Oh iya Ubuntu kalian harus bisa akses internet Karena Nanti Untuk update Untuk update Jadi server Ubuntu kalian ini harus bisa akses internet Harus di update ya Nah kita ping Ke gateway bisa Ya Server Kita ping Kita ping ke Yahoo Bisa Nah langkah selanjutnya Ubuntu server kita ini harus kita update dulu teman-teman ya Harus kita update Terus kita upgrade ya Update dan upgrade Nah proses update dan upgrade ini cuma agak lumayan lama Jadi Jadi ini mungkin nanti saya skip aja ya proses upgrade dan update-nya Nah proses update-nya ialah seperti itu Ada disini Kita coba kita lihat Untuk update-nya kita bisa gunakan update-nya Sudho APT Main Gate Update Nah untuk upgrade-nya kita bisa gunakan Kita gunakan perintah Sudho APT Gate Upgrade Jadi otomatis nanti akan Men-download Repository Atau Paket-pakat Dari Paket update dari server Ubuntu ya Kita tunggu saja Kita tunggu saja Jadi prosesnya yaitu pertama kita install virtualbox Virtualbox Terus kita install Ubuntu server di virtualbox Setelah udah terpasang udah siap Baru kita install kakti di server Ubuntu kita tersebut Nah Ini langkah-langkahnya Bisa kalian ikutin Cara Cara Instalasinya Lalu langkah-langkah ini Kita lanjutkan teman-teman Nah kita install web server dulu Kalau web server install Kita lanjutkan ke Instalasi untuk RRD tools RRD tools Agar server Ubuntu Server kakti kalian bisa jalan Harus install Pertama lab server RRD tools Terus SNMP Dan SNMPD Ya Ikuti saja di Seperti video tutorial ini Biar kalian jelas Nah kita sekarang Sekarang sedang mendownload ya teman-temannya Nah kita tunggu saja Nah sekarang kita lanjutkan proses lanjut saja Itu dengan menginstall SNMP Dan SNMPD Bagian ketiga Kopi saja Kita paste ke putih Gampang Tidak selalu ketik Ketik Tinggal kopi paste saja Ya tunggu proses Instalasinya sampai selesai SNMP dan SNMPD Nah sekarang kita install kaktinya Program kaktinya kita install Nah itu saja Perintahnya seperti di video saya ini Nah biar lebih jelas Kalian lihat di Ini ya Lewat menggunakan komputer ya Biar layarnya jelas Kalau dari hape Terlalu kecil gambarnya ya Jadi kalian bisa Lajari komputer saja Biar lebih jelas Oke Sekarang kita install kaktinya Tunggu sampai selesai Proses ini memang tidak saya skip Teman-teman Biar kalian lebih jelas Tahu proses Tahap demi tahapnya Jadi memang agak lama Tapi Biar kalian jelas ya Tujuannya biar kalian jelas Jadi bagi kalian Ini ya teman-teman ya Biasa kalian yang Bekerja sebagai IT Atau network administrator Kegunaan network monitoring Sangatlah penting ya Teman-teman ya Sangatlah penting Itu berguna bagi kalian Untuk mengetahui Bila terjadi masalah Pada jaringan kalian Secara dini ya Nah nanti kalian Bisa set Kakti ini Untuk memberikan notifikasi email Ke email kalian Bila terjadi masalah Pada jaringan kalian ya Misalnya Salah satu server Kalian yang down Maka Otomatis Kakti akan Memberi notifikasi Memberikan notifikasi Ke Email kalian ya Memberikan Mengirimkan pesan Ke email kalian Yang berisi tentang Terjadi Terjadi Trouble Di salah satu server kalian ya Jadi kalian Tidak harus Kecek setiap hari Kondisi jaringan kalian Kalian juga Bisa monitoring Bandwidth Yang digunakan Yang digunakan Di jaringan kalian ya User mana Yang paling banyak Menggunakan bandwidth Bisa dimonitoring Banyak lah fungsinya Kalian bisa monitoring Mikrotik Menggunakan Yang kakti juga Bisa Bisa Nah kita lanjut Proses selanjutnya Tinggal ikutin saja Seperti di video saya ini Pasti kalian bisa ya Teman-teman ya Oke Kita paste lagi Disini Tinggal copy paste Aja teman-teman Oh ya nanti link Apa namanya Tahap demi tahapnya Saya buat di file doc ya File dokumen Jadi kalian tinggal Nanti kalian tinggal Download aja Tinggal kalian copy paste Di putih kalian ya Kalian tinggal copy paste Di putih Jadi tinggal Nggak usah ketik-ketik lagi Tinggal copy paste aja Kalian Jadi Simple lah Nggak susah Nah kita konfigurasi Database Kita kasih password Database Kalian harus ingat-ingat Password Database Konfigurasi database Yang dukati Oh ya teman-teman Oke Kita lanjut lagi Kita ulang lagi passwordnya Oke Proses instalasinya Berlanjut Jadi Dari awal sampai akhir Sebetulnya Waktu yang dibutuhkan Untuk instalasi Kakti Pengulangan metode Saya ini Sekitar Satu jam Ya Tapi Agar Agar lebih jelas Jadi Lumayan lama Tapi sebenarnya Tidak selama itu Sesal kalian Sudah tahu Cara Instalasi Virtual Book Dan Ubuntu Server Jadi bagi kalian Sudah paham Kalian bisa langsung Bagi kalian Sudah paham Cara instalasi Virtual Book Ubuntu Server Silahkan Silahkan lanjut Ke Bagian akhir Cara instalasi Kakti Pada bagian ini Sekarang ini Sudah setengah jalan Teman-teman Sudah setengah jalan Nah Kalian tinggal Ikutin saja Tutorial saya ini Pasti Kalian akan Sukses Men-install Kakti Tidak susah Nah Kakti Sudah Kakti Arus Sudah Perinstal Teman-teman Sudah selesai Kristal Jadi Kalian Masukkan Saja Kalian Buka Browser Kalian Masukkan Browser Kalian Terus Kalian Ketik IP Server Kalian IP Server Ubuntu Kalian Atau IP Server Kakti Kalian Terus Kalau Di tempat Saya 19.8.0 Masukkan Kita Nanti akan Memuncul Halaman Ini Langkah-langkah Selanjutnya Nah Kalau Semuanya Sudah Terinstall Nggak Yang Kurang Maka Sekarang Kita Sudah Masuk Ke Kakti Kita Password Password Untuk User Admin Dan Password Admin Itu Pertama Itu Pertama Kali Nah Nanti Setelah Masuk Kita Disuruh Untuk Password Sesuai Password Yang Baru Yang Kita Tentukan Nah Sekarang Sekarang Kalian Sudah Masuk Ke Kakti Jadi Kakti Sudah Terinstall Di Server Ubuntu Kalian Kalian Bisa Lihat Disini Kakti Sudah Terinstall Gampang Teman Teman Tidak Susah Kan Cepat Proses Saya Dilihat Disini Kakti Sudah Terinstall Saat Ini Grafiknya Belum Belum Ada Karena Belum Saya Setup Untuk Monitoring Jadi Untuk Video Selanjutnya Saya Kasih Tahu Caranya Untuk Setup Untuk Setup Monitoring Di Kakti Cara Monitoring Mikrotik Cara Monitoring Sisko Cara Monitoring Komputer Kalian Di Komputer Kalian Cara Monitoring Bandwidth Jadi Kalian Bisa Tahu Kemakaian Bandwidth Kalian Melalui Kakti Nanti Saya Kasih Tahu Caranya Di Video Selanjutnya Di Video Selanjutnya Saya Tahu Caranya Tapi Untuk Video Ini Kalau Saya Kasih Tahu Di Video Ini Terlalu Lama Video Nanti Kalian Bosan Terlalu Lama Kita Klik Di Aktifkan Dulu Span Kita Klik Setting Span Span Kita Aktifkan Oke Kalian Ikuti Saja Caranya Disini Dapat Dilihat Contoh 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 Grafik 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 Dari Benet Benet Toring Nah Jadi Dapat Dilihat Ini Adalah Grafik Server Kita Atau Local Server Kita Bisa Dilihat Saya Tidak Ada Grafik Karena Belum Update Setelah 5 Menit Setelah Setelah 5 Menit Akan Mulai Muncul Grafik Ya Teman Teman Oke Untuk Video Video Ini Saya Rasa Sejukan Sampai Sini Terima kasih Telah Mampir Jangan Lupa Untuk Subscribe Kecewa Saya Biar Kalian Tahu Bila Suatu Saya Akan Upload Video Lain Lagi Teman Temannya Terima Kasih Oh Ya Jangan Lupa Sabir Teman Temannya Tonton Video Sampai Habis Dan Share Ke Teman Teman Kalian Kalau Merasa Kalian Video Ini Berguna Bagi Kalian Oke Terima Kasih Telah Mampir Salam Tahu 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 Terima kasih.